Intro Halo apa kabar saudara saatnya anda menyaksikan liputanam daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi traktual, tajam dan juga terpercaya Saudara bersama saya Imam Fawait Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk anda dan berikut 3 berita utama kami diantaranya Boca berusia 7 tahun tenggelam di kolam renang wisata di Jombang Gunung Semeru di Lumajang kembali memutahkan lava pijar hingga 50 kali Intro Hari pertama masuk sekolah tidak ada murid baru di sekolah dasar negeri di Ponorogo Saudara peristiwa ini bisa menjadi pengingat agar tidak lengah saat mengajak anak bermain atau rekreasi Dijombang lepas dari pengawasan orang tuanya seorang bocah berusia 7 tahun tenggelam di kolam renang dewasa Meski sempat kritis beruntung jawan korban tertolong Peristiwa tenggelamnya Peristiwa itu sempat direkam pengunjung menggunakan kamera ponsel Polisi yang mendatangi lokasi kejadian meminta keterangan kepada keluarga korban Serta sejumlah saksi dan pihak pengelola kolam renang terkait peristiwa tersebut Diduga peristiwa tersebut karena korban lepas dari pengawasan orang tuanya Awalnya korban berenang di kolam anak-anak Namun ditemukan tenggelam di kolam renang dewasa yang dalamnya 1,5 meter Terus kondisinya sekarang pak? Beruntung upaya penyelamatan nyawa bocah ini berhasil Meski sempat kritis dan pingsan Nyawanya terselamatkan Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang Sementara itu saudara remaja yang hilang hanyut di sungai berantas di Tulungagung Ditemukan meninggal dunia Jinazah korban ditemukan oleh tim SAR di tepian sungai berjarak Sekitar 1 km dari tempat kejadian Operasi pencarian terhadap Muhammad Nafa Khairun Nafis Yang tenggelam dan hanyut di sungai berantas membuahkan hasil Remaja berusia 17 tahun warga desa Pucunglor Kecamatan Ngantru, Tulungagung itu ditemukan meninggal dunia Tim SAR gabungan yang dikomandoi Basar Nas Tenggale Menemukan keberadaan korban di tepi sungai berantas Sekitar 1 km dari lokasi pertama tenggelam Saat ditemukan jenazah korban dalam kondisi utuh Dengan beberapa luka memar yang diduga akibat penturan saat hanyut Dengan ditemukannya jenazah korban operasi pencarian resmi ditutup Karena sudah malam hari Jumat itu kemudian hari Sabtunya dilanjutkan pencarian Kemudian hari Sabtu itu juga belum ketemu Tadi pagi sekitar jam 9 hari Minggu sudah diketemukan Kurang lebih jarak antara tempat kejadian itu sekitar 1 km 1 km jenazah ditemukan dalam keadaan tempur Kemudian di evakuasi dan kemudian dibawa ke rumah sakit selanjutnya diserahkan ke keluarganya Jumat sore 12 Juli korban bersama teman-temannya berenang di sungai berantas Di desa Pucunglor kecamatan Ngantru, Tulungagung Diduga tidak kuat saat berenang menyeberangi sungai Korban akhirnya tenggelam dan hanyut terbawa arus sungai Danusukendro melaporkan dari Tulungagung Saudara sesosok mayat bayi laki-laki ditemukan di area pemakaman keluarga di Jember Diduga bayi tak berdosa itu dibuang usai persalinan Sebab saat ditemukan masih terbungkus under pet atau perlak plastik Warga kelurahan selauh kecamatan Patrang, Jember Minggu siang Digegarkan dengan penemuan mayat bayi laki-laki di sebuah area pemakaman keluarga Mayat bayi pertama kali ditemukan oleh warga yang tidak kerja bakti membersihkan makam Meski tubuh bayi utuh namun kondisi bayi mengenaskan dan menimbulkan bau menyengat Diduga bayi itu dibuang oleh pelaku usai proses persalinan Karena saat ditemukan masih terbungkus oleh perlak plastik Kini pelaku pembuang bayi masih diselidiki oleh polisi Itu terbungkus atau seperti apa? Porsi bayi terbungkus under pet warna biru Terus langkah ke posirian seperti apa selanjutnya? Kuna kepentingan penyelidikan, jasad bayi dibawa ke ruang jenazah RSUD Dr. Supandi Jember Tomi Skandar melaporkan dari Jember Gunung Semeru di Lomajang kembali memutakan lava pijar hingga 50 kali Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk anda sesat lagi dan tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih.